Sebuah video acara Dewan Pimpinan Daerah atau DPD-PDI Perjuangan di Bali viral di media sosial. Dalam video yang beredar, belasan orang berdiri di panggung dan merayakan ulang tahun. Bahkan dalam acara tersebut, tampak ada sesi potong tumpeng dan juga tiup lilin. Acara yang digelar di tengah pandemi COVID-19 tersebut lantas menuai polemik. Digutip dari kompas.com, dalam video yang beredar, mereka berdiri di sebuah panggung dan mengenakan masker. Mereka lantas menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dan meniup lilin bersama dua orang lainnya secara bersamaan. Acara tersebut kemudian dilanjutkan menyiapkan tumpeng pada beberapa orang di panggung itu. Hadir dalam acara di panggung tersebut adalah para paslon yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada 2020. Seperti misalnya Wali Kota Denpasar terpilih, IGN Jaya Negara, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Karangasem terpilih, IGD Dana, Bupati Tabanan terpilih, Ikomang Sanjaya, dan juga lainnya. Terkait anggapan adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam acara tersebut, Wakil Ketua Organisasi Kedarisasi dan Keanggotaan DPD-PDI Perjuangan Bali, Iwayan Sutena menegaskan tak ada pelanggaran protokol kesehatan dalam acara tersebut. Terkait adanya momen Wayan Koster menyuapi tumpeng pada giri Prasta dan IGD Dana menggunakan sendok yang sama, Sutena menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan dengan spontan. Setelah diingatkan, momen itu juga kemudian dilanjutkan dengan sendok yang berbeda. Acara di beliling juga menurutnya adalah acara yang dilakukan secara spontanitas. Ia mengatakan acara tersebut dilakukan di Aula Sekretariat DPD-PDI Perjuangan Bali pada 23 Januari 2021, segera pukul 13 waktu setempat. Awalnya, ia mengakui ada kegiatan penghijauan di Kabupaten Giyanyar yang dilakukan Koster. Kemudian secara mendadak diadakan jumpa pers terkait pelaksanaan pilkada di lima kabupaten atau kota di Bali yang telah menang. Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan perayaan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sutena menjelaskan bahwa acara yang viral hanya dihadiri lebih kurang 20 orang petinggi partai PDI Perjuangan. Ia menuturkan sebelum acara telah dilakukan pemeriksaan swab test antigen dengan hasil negatif. Acara tersebut diketahui dilakukan di tempat yang kapasitasnya 350 orang. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!